Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Kembali lagi dengan Budia Fauzia disini Apa kabarnya nih semuanya Semoga sehat-sehat selalu ya Sebelumnya apakah kalian sudah pernah mendengar Istilah kegiatan bernama Rijus, Rius, dan Recycle Istilah ini berhubungan dengan kegiatan menjaga lingkungan Seperti misalnya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai Atau daur ulang Nah kali ini kita akan membahas materi tentang kegiatan Mengenai Rijus, Rius, dan Recycle Rijus mengurangi Rius memanfaatkan kembali Dan Recycle mendaur ulang Lalu apa saja sih contoh kegiatan Rijus, Rius, dan Recycle Dalam kegiatan sehari-hari Yuk kita simak videonya sampai habis ya Yang pertama adalah Rijus Berarti mengurangi sampah Artinya langkah ini mengajak kita untuk mengurangi penggunaan produk Yang nantinya akan menjadi sampah Contohnya pada saat berbelanja ke supermarket Hendaknya kamu membawa tas belanjaan sendiri ya Dan juga pada setiap kegiatan Biasakan kita membawa botol minuman sendiri Hal ini bertujuan untuk menghindari pemakaian dan pembelian produk yang dapat menghasilkan sampah plastik Dengan membawa tas belanja dan botol minuman sendiri Kamu telah berperan untuk mengurangi penggunaan plastik Seperti yang diketahui, Rijus adalah mengurangi penggunaan bahan sekali pakai Contoh lainnya adalah memakai sedotan yang terbuat dari stainless Nah itu dia contoh-contoh kegiatan Rijus dalam kehidupan sehari-hari Yang kedua adalah Rius Rius berarti menggunakan kembali Kegiatan ini mengajak kita untuk menggunakan kembali produk atau barang yang sudah dipakai Kegiatan ini pun akan mengurangi hasil sampah yang ditimbulkan akibat produk-produk sekali pakai nih teman-teman Contoh kegiatannya adalah memanfaatkan kaleng bekas untuk membuat tempat pensil Lalu ban bekas menjadi pot bunga Dan kaleng bekas menjadi celengan Nah itu dia contoh-contoh kegiatan Rius dalam kehidupan sehari-hari ya Yang ketiga adalah Recycle Recycle berarti mendaur ulang Kegiatan ini merupakan langkah memberikan kesempatan kedua untuk barang bekas agar bisa menjadi produk baru Contoh kegiatannya yaitu mengolah sampah kertas menjadi kertas daur ulang Lalu bungkus plastik kopi menjadi tas dan tempat tisu Oke seperti itu ya contoh-contoh kegiatan Recycle dalam kehidupan sehari-hari Baiklah teman-teman sudah jelas ya apa itu Rius, Rius, dan Recycle Kalau sudah jelas yuk kita sama-sama praktikan dalam kehidupan sehari-hari Agar bisa mengurangi sampah-sampah plastik yang ada di sekitar kita Oke buddha akhiri dulu ya materi kali ini Semoga materi kali ini bermanfaat untuk kalian semua Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan selalu bahagia Terima kasih semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!